Pak Menteri, Bawak Mekmen tadi menyampaikan Krakatau Steel saat ini sudah semakin sehat karena memang sebelumnya kurang sehat. Produksinya juga semakin lancar. Industri ini sangat strategis. Oleh sebab itu, saya memberikan perhatian besar pada industri baja ini. Produk yang dihasilkan sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh industri-industri lain. Artinya nanti akan mengurangi semakin banyak impor kita dari negara-negara lain. Dan merupakan salah satu pilar penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena konsumsi baja kita sangat besar. Kalau kita tahu konsumsi baja sangat besar, jangan dibiarkan ini dimasuki produk-produk dari luar. Dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bukan hanya karena pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembangunan industri yang lainnya, yang nanti juga membutuhkan baja. Namanya industri otomotif. Dan selama lima tahun terakhir, kebutuhan baja kita meningkat hingga 40 persen. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Dirut. Hal ini dipacu oleh pembangunan infrastruktur yang kita lakukan. Hadirin yang berbahagia. Hari ini kita akan saksikan peresmian Hot Strip Mail 2 dari PT Krakatau Steel yang menggunakan teknologi modern dan terbaru di industri baja. Dan hanya ada dua di dunia. Pertama di Amerika Serikat, dan yang kedua di Indonesia, yaitu di Krakatau Steel. Tadi saya sudah melihat ke dalam proses produksinya dan betul-betul memang teknologi tinggi. Pabrik ini memiliki kapasitas produksi hot roll coil HRC sebesar 1,5 juta ton per tahun. Merupakan pabrik pertama di Indonesia yang mampu menghasilkan HRC kualitas premium. Produksinya akan terus kita tingkatkan hingga nanti mencapai 4 juta ton per tahun. Dan dengan beroperasinya pabrik ini, kita akan dapat memenuhi kebutuhan baja dalam negeri. Jadi, enggak ada lagi impor-impor yang kita lakukan. Ini yang kita harapkan. Sehingga sekali lagi akan menekan angka impor baja negara kita yang saat ini berada pada peringkat kedua komoditas impor Indonesia. Sehingga kita harapkan nanti bisa menghemat devisa 29 triliun rupiah per tahun. Ini angka yang sangat besar sekali. Saya pesan agar kualitas produk yang dihasilkan tidak kalah dengan produk impor, bisa memenuhi kebutuhan dunia industri kita, di negara kita. Dan saya yakin nantinya akan menjadi komoditas yang mampu bersaing di pasar regional dan pasar global. Saya titip kepada para menteri untuk terus mendukung para pelaku industri baja dan besi, mendukung BUMN kita agar menjadi profesional dan terus menguntungkan untuk mewujudkan kluster 10 juta ton industri baja di Cilegon ini, yang ditargetkan akan terrealisasi di tahun 2025. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan Hot Strip Mail 2 PT Krakatau Steel TBK. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.